Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singgigi, Adam, memimpin rapat paripurna pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singgigi. DPRD Kabupaten Kuantan Singgigi menggelar paripurna pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kuan Sing masa jabatan 2016-2021. Ketua DPRD Kuantan Singgigi, Adam, mengatakan paripurna ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja Bupati terpilih hingga akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya. Meskipun sudah dilakukan paripurna penetapan pemberhentian, namun Bupati yang lama masih menjalankan tugas hingga Juni mendatang. Selanjutnya, hasil paripurna ini akan dikirim ke Kemendagri melalui Gubernur Riau. Tadi baru kita laksanakan acara kegiatan paripurna pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, Bupati Kuantan Singgigi, masa jabatan 2016-2021. Nah, alhamdulillah kegiatan paripurna ini berjalan dengan lancar, dan proses pemberhentian ini akan kita tindak lanjuti. Pada saat paripurna berlangsung, Bupati dan Wakil Bupati yang lama tidak tampak hadir karena mengikuti musrembang tingkat kecamatan. Dari Kuansing, Untung, TVRI Riau melaporkan.